Hai datang lagi di kelas Bapak selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pas jam 8 jadi kita bisa mulai ya ini hari ini adalah sesi dua untuk desain ilustrasi ya sebelum kita mulai gitu ya Bapak selamat pagi udah ada sip suaranya udah ada berarti ya silahkan buat yang nonton lanjutkan gitu ya Nah kelas ini itu ternyata boleh dibilang kelas yang sangat padat gitu ya variasinya itu padat jadi dalam waktu singkat Hai kalian diminta mengetahui meninggak gitu ya hal-hal yang terkait sama menggambar dan terkait sama ilustrasi karena tujuannya itu adalah nanti untuk eh ya melancarkan lah ya kita ya Hai dari skill kalian untuk membuat gambar Waalaikumsalam Dimas nah baik jadi eh perjuangannya panjang gitu ya karena memang perjuangan ini adalah perjuangan yang eh mengharuskan kalian belajar benar-benar terutama tuh ya masalah komputer ya Hai nanti kalau yang belum ada komputer juga gitu itu bisa mulai boleh dicari partner deh yang ada komputernya gitu Bapak dulu waktu kuliah sempat minjem kok komputernya gitu kalau ngerjain tugas tuh nggak papa kok baik kok apalagi kalau misalnya kita bisa membantu gitu dengan eh hal yang lain gitu ya jadi Hai Assalamualaikum Sinta Waduh Sinta nih ya langsung hidup ininya eh eh jadi apa ya namanya kalau bisa gitu ya mulai minggu depan tuh udah mulai diinstal gitu ya ilustrator aja dulu gitu karena apa yang mau dikerjakan hari ini itu kita mungkin nggak sempat pakai media eh manual ya jadi disimulasiin aja semuanya dengan menggunakan digital gitu jadi kayak kayaknya sih nggak sempat gitu terus tuntutannya tuh banyak gitu ya Hai mesti bisa ini mesti bisa itu jadi nanti mungkin Bapak mesti berstrategi gitu ya ngatur supaya kalian tidak Hai apa tuh namanya eh Hai nanggung semua skillnya jadi paling nggak ada satulah yang bisa dijadikan andalan gitu ya ketika menghadapi tugas-tugas selanjutnya ngomong-ngomong nih ada yang cewek deh yang jawab deh si Sinta nih Sin waktu lagi di ini di eh orientasi atau gimana gitu ya itu udah dikasih belum sih kayak semacam buku mata kuliahnya tuh apa aja gitu selama tiga tahun tuh belajar apa aja dikasih nggak kayak buku panduannya gitu belum deh Pak kayaknya jadi semester dua belum tahu mau kuliah apa gitu Iya Pak belum belum ampun udah nggak papa ya karena saya khawatir ya dengan struktur yang sekarang ini jangan-jangan kalian ini mahasiswa mahasiswa mahasiswi fokasi tapi eh pengetahuan tentang softwarenya itu yang basic-basic itu nggak dapet gitu ya jadi nanti nih kalau misalnya mau maju ya ini versi Bapak nih ya nggak tahu kalau versi guru yang lain gitu ya jadi ada software komputer grafis yang mesti dikuasain gitu minimal itu dia terbagi lagi ke dalam tiga keadaan utama yang pertama itu adalah software-solver untuk desain grafis nah di software desain grafis itu untuk selamat dia perlu tiga software ya minimal Photoshop satu yang kedua itu adalah ilustrator atau Corel ya tapi Bapak pengajar ini ilustrator yang ketiga itu adalah in-design itu untuk selamatnya gitu Nah dengan tiga skill set kayak gitu itu kalian udah bisa masuk ke dunia pekerjaan yang bidangnya itu desain grafis jadi udah bisa bikin apa brosur udah bisa bikin majalah udah bisa bikin postingan IG udah bisa bikin segala macem tuh dengan tiga software itu dikuasain tuh udah cukup nah yang berikutnya itu adalah software-software yang terkait dengan gambar bergerak gitu dan animasi gitu nah ini ada macem-macem sih gitu ya salah satunya yang paling bisa harus dikuasain itu adalah Premiere gitu ya after effect sama satu lagi itu software untuk bikin animasi 3D baik itu blender baik itu nanti kalian mau pakai Sketchup baik itu mau eh 3d studio Max atau apapun tapi paling enggak semuanya itu perlu pemahaman mengenai ke-6 software itu ya jadi dicicil penguasaannya misalnya dan ini yang tiga disebutkan belakangan ya Premiere kemudian after effect sama software 3D gitu ya itu dia memerlukan spek komputer yang agak lebih tinggi lagi jadi bener-bener harus di persiapkan gitu mulai dari dana ya ngomong sama ibu gimana baiknya apakah saya harus puasa selama jadi jangan nabung ini ya jangan nabung puasa buat beli handphone tapi buat upgrade kalau bisa gitu minimal RAM nya gitu itu di upgrade karena apa itu modal ya sampai nanti kalian lulus ketika kalian menerima pekerjaan apapun kalau bisa ke-6 software itu aman nah kalau divokasi rata-rata kayak gitu modelnya sehingga kalian tuh nggak akan diminta untuk jadi jago-jago amat misalnya oh ini jago-jago amat di bidang ilustrasi gitu atau bikin video atau bikin apa itu itu silahkan skill yang kalian kembangkan tapi tujuannya disini itu paling enggak dengan banyak pelampung yang diberikan gitu ya semuanya mustinya ditambah lagi dengan ilmu-ilmu lain yang sifatnya pengetahuan kan kemarin kita udah bahas ya yang di tentang kreativitas tuh jadi ada namanya knowledge buat nambahin connection ada kemampuan buat nambahin action ya yaitu software-software yang bapak sebutin 6 tadi itu semuanya kalau bisa dikuasain gitu ya dan seingat bapak kalau di kurikulum sebelumnya sih semua diajarin mudah-mudahan di kurikulum ini semuanya juga sudah di include lah oke nah jadi kita coba pangkas gitu ya pekerjaan-pekerjaan yang kemarin itu udah bapak lihat gitu nih struktur kurikulumnya sebenarnya mau gimana saya tanya juga ke depan tuh kalian mau belajar apa terus terang aja juga masih belum ada jawaban tapi kalau melihat dari bebannya itu cukup banyak gitu sehingga saya agak khawatir nantinya nggak kemana-mana dan nggak ada skill unggulan yang bisa dibanggain ketika lolos ataupun selesai dari mata kuliah ini gitu ya oke nah jadi kita akan berorientasi pada software ilustrasi ya salah satunya adalah dengan menggunakan software ilustrator definisi jago sebenarnya sangat relatif gitu ya jadi kalau misalkan saya ngasih ya dari awal saya akan bilang kepada kalian bahwa yang namanya ini sebentar diturunkan ya sebentar dulu ya saya share screen dulu ya oke hanya masih share screen nih saya ini ada yang ya silahkan sinta eh udah dari tadi ya oh yaudah sorry sorry ya udah nggak jadi dah oke ini saya share dulu nih ini agak penting ya di screen 2 ya nah jadi eh ini ada resource ya baik kalian itu eh mau memakai atau nggak memakai paling nggak melihat rujukannya disini resource yang dikasih sama free pick ini dan beberapa tempat lainnya tuh memang luar biasa gitu baik sekali gitu tidak ada satupun yang istilahnya dibatesin walaupun ada yang kayak gambar-gambar king ini berbayar gitu ya tapi yang gratis juga banyak gitu jadi kalau misalnya kita mau cari misalnya misalnya people gitu ya nah ini harus pinter nyari eh keyword-keyword disini misalnya kita mau ngambil gambar orang yang berbisnis people kayak gitu nah ini kita bisa cari yang vector ya kita bisa cari yang free juga disini nah kita bisa dapet banyak sekali resource dari gambar-gambar ilustrasi yang disediakan sama tempat ini kenapa sih kok begini gitu ya saya tuh mau ngasih tahu kemampuan di abad online ini terutama di masa pandemik terutama lebih-lebih gitu ya itu kemampuan untuk melakukan kecepatan terhadap apa yang kalian kerjain itu jadi penting sehingga kalian harus bisa resource kayak gini-gini gitu nah salah satu concern yang menjadi kemaren titik gitu ya utama itu adalah kalian diminta untuk bisa membuat atau menggambar storyboard gitu nah tapi saya balik gitu ya jadi maksudnya mungkin kalian gak bisa menggambar storyboard secara manual tapi kalau secara digital bisa gitu dan memungkinkan gitu kan ya dengan menggunakan software nanti gitu ya ini boleh dibenturin gitu karena saya terus terang aja kalau mengajarkan gambar gitu ya itu akan makan waktu lama gitu buat kalian untuk mempraktekannya dan nanti kalau kalian udah kelewat misalnya ngarsir aja gitu ya itu kan lama banget ngarsir gitu ya dan ngarsir tuh ada jenisnya gitu ada yang cross ada yang cuman segaris doang ada yang dititik-titikin gitu ya ada yang di acak-acak gitu kan jadinya bentuk tarikan garisnya tuh itu aja udah lama sehingga menurut saya itu akan jadi satu pengetahuan yang mendasar aja udah cukup gitu nah disini nanti saya mau ajarin ada slide-nya nanti yang minggu lalu kalau gak salah slide-nya belum saya kasih ya saya minta apa udah gitu lupa ya rasanya sih udah tapi nanti saya kasih lagi dan nanti kalian bisa pelajarin gitu ya kalian bisa praktekin silahkan tapi kalau kalian mau praktekin ya itu lebih lumayan lebih bagus gitu nah resource yang kedua yang tersedia di mana-mana itu adalah resource ini ya ya somehow ini adalah resource tempat nyari ilustrasi yang bagus-bagus nah ini udah saya kasih tau kemarin ketika kita belajar kedua hal yang mencari resource kayak kemarin itu juga dua hal ini tolong di inget-inget ya jadi ada yang free pick ada yang cintras terus nanti kalau misalkan udah mulai agak jalan-jalan kemana-mana silahkan ngintipin jenis-jenis font nah misalnya kayak di dafton gitu ya terus misalnya nanti disini gitu ya penyedia situs penyedia font keren gitu ya ada banyak ya ada dafton ada 1001 font dan ada tempat-tempat lainnya gitu ya ini ya ini kalau mau belajar tentang font nah ini situs-situs ini lumayan ya kita akan nyari berbagai macam bentuk font yang di pakai semoga sudah pernah gitu ya menambahkan font ke dalam komputer ya ya jadi tinggal di download aja fontnya terus dimasukin ke dalam control panel kan gitu ya mudah-mudahan pada inget masih nah tapi ini banyak banget font dan ini nanti keahlian ini juga penting ya jadi ketika ngedesain nyari font yang pas yang cocok itu penting ini nanti 3 tempat ini boleh ya lumayan untuk lihat-lihat ya jadi kalau mau browsing jangan terus menerus tiktok gitu ya ganti-gantian jangan ngeliatin video aja gitu ya itu gak terlalu banyak berguna tapi kalian juga harus ngeliat situs-situs yang bisa nambah skill kalian tiktok kan boleh gitu mau bikin konten mau browsing konten untuk mendapatkan informasi itu boleh karena kalau gak salah di kelas kreatif itu gak tau deh jangan-jangan nanti harus ada bikin produk-produk kreatif yang kayak begitu walaupun saya termasuk yang kalau bisa jangan gitu gitu ya jangan jangan harus konten-konten yang kayak gitu yang joget-joget gitu walaupun gak ada yang salah dengan itu ya cuma menurut saya yaudahlah kita crafting sedikit lebih serius gitu kan ya supaya tiktokannya tuh jadi lebih bermutu gitu misalnya dengan membuat ilustrasi yang kalau digeser-geser jadi gerak gitu atau ilustrasinya kita buat jadi animated gif gitu misalnya kita buat yang kayak gitu itu bisa lebih menarik ya nah ini gambaran-gambaran di awal yang menurut saya itu penting buat kalian kenapa penting karena ini langkah awalnya nih kayaknya disini gitu bagaimana kalian bisa masuk ke dalam sebuah ekosistem kreatif tuh disini gitu dan saran saya emang kalau bisa ngobrol lah gitu dengan para senior ya kalau mereka itu kemungkinan besar ada sebagian orang yang juga peduli gitu sama perkembangan adiknya gitu ya yang seneng coaching tuh ada gitu ya nah tapi itu pelan-pelan oke ini harapan bapak dan tentu nanti ada sedikit kali ya bahwa materinya itu mungkin akan di bener-bener full terus gitu ya kalau sekarang mungkin masih ada spare nya untuk nyari tugas atau apa tapi kebanyakan full terus nah nanti tolong gitu ya komunikasi ke bapak tapi jangan semuanya ya gitu tapi yang punya masalah sama komputer aja yang komputernya kentang aja sebenarnya gak apa-apa loh gitu nah jadi bapak juga kasih tau gini kalian itu ya gak usah ngejar software yang paling update gak usah kalau misalnya komputer kalian agak slow gitu ya tuh pakai yang cs6 aja cukup jangan yang tinggi-tinggi nanti melengah-ngangkat gitu bahkan kalau gak salah yang cs-cs itu yang portable-portablenya banyak gitu bapak inget tuh waktu itu pas komputer lagi kenapa gitu ya nah itu cuma pakai netbook kecil gitu ya biasanya kalau di install itu dia kan resolusinya gak mau gitu nah tapi karena pakai yang portable gitu ya yang tinggal di download exe nya doang itu dia bisa jalan loh di dalam netbook yang resolusinya gak sesuai sama requirement nya gitu jadi jangan kalah sama software ya dan kalian gak usah terlalu terobsesi untuk menghasilkan sama kayak anak saya juga sih kalian kan cuma beda setahun sama anak saya kan ya sekarang kelas 3 SMK gitu itu terobsesi tuh untuk bikin kalau video tuh harus HD 4K gitu kan ya misalnya kayak gitu wah itu berat gitu loh padahal ketika ngeliat di YouTube atau ngeliat di apa tuh namanya handphone juga gak gak segitu kok resolusinya gitu HD 4K itu kan yang paling bagus ngeliatnya kalau di TV yang gede kan gitu itu baru berasa gitu tapi kalau misalnya kecil-kecil kayak gitu ya gak sampai 720 kali gitu kan sehingga masih apa bisa di toleransi lah bisa dilihat dengan baik lah nah itu tolong coba mental-mental kayak gitu sedikit di ikis artinya gini kita tetap kok bisa buat karya yang bagus dan gak harus tampilannya tuh 4K atau HD gitu karena apa nanti ngerender berat gitu ya jadi efisien kan komputer yang ada jangan sampai kalian terlalu ngegampangin untuk bilang bahwa ini gak bisa gak ada gak kuat akhirnya gak bisa ngumpulin kerjaan jangan kalian sesuaikan lihat spek komputernya berapa jangan-jangan udah pakai i3 semua gitu kan ya kalau pakai i3 CS6 jalan disitu kenceng gitu tinggal minta sama mana tuh pihak dari akademik itu dikasih kok hubungin aja Burian gitu nanti Burian itu baik kok kalau misalnya ada yang gak bisa gak bisa software tuh datang kesana janjian sama Burian Bu saya mau install tapi Photoshop series tapi yang enteng aja Bu gitu pasti dibantu ya jadi latihan jangan terlalu banyak menyalahkan situasi latihan bahwa dengan apa adanya dengan apa yang tersedia kita bisa jalan gitu jadi gak apa namanya gak banyak hambatan-hambatan yang membuat kita gak bisa berkarya gitu percaya atau enggak saya pakai komputer Intel Pentium 2 aja bisa kok bikin desain yang bagus gitu pakai Photoshop 7 misalnya gitu kan atau Photoshop 4 gitu masih boleh gitu saya di rumah masih ada tuh apa Mac yang di tahun 2001 apa 2002 gitu nah itu di dalamnya masih pakai CS2 apa CS3 gitu itu masih enak kok ngedesain gitu masih asik gitu complete semuanya jadi jangan jadikan perangkat Anda itu kendala ya ini moral of the story karena ini yang mau kalian jalanin ya baik ini saya balikin dulu ke depannya karena kalian ada pengetahuan tentang ini ya ini ada tutorial tutorial gitu ya walaupun pakai bahasa Inggris tapi mudah-mudahan bisa dipahamin dibuat sama Kabir Malkani gitu ya eh jadi eh yang penting semua graphical presentation nya itu tidak dimiliki sama dia sehingga dia ngaku gitu ya dan ini aman dipakai buat kita oke nah eh kita akan belajar karena ini salah satu chapter yang diberikan juga yaitu tentang fundamental of drawing jadi ini dasar-dasar menggambar jadi eh dalam slide ini cukup baik gitu ya cara megang pensil gitu ya cara kita membuat segala macamnya ada gitu sehingga eh lumayan lah gitu ya kita jalan ya jadi ini topik yang akan dibahas kalau kemarin kita udah membahas jenis-jenis ilustrasi nah sekarang kita coba tentang eh cara menggambar pengetahuan ya pengetahuan ya pengetahuan tentang cara menggambar yang cukup baik nah oke kita lanjutkan ya ini ada yang yang baru datang si room saya matikan dulu mode 0 dulu kita lanjut lagi nah jadi yang namanya gambar itu kan sebenarnya adalah dua dimensi ya jadi udah banyak orang menggambar dari dulu dan menggambar yang benar gimana gitu ya itu semuanya agak kesulitan tapi kalau menurut orang yang jago gambar gitu ya orang itu menggambar harus bisa semuanya terutama keahlian yang paling utama adalah menggambar tubuh dan proporsinya kan gitu ya sehingga eh dengan kita belajar menggambar maka ultimate nya itu adalah kita bisa membuat eh gambar manusia walaupun tidak setiap orang termasuk saya gitu ya itu ditakdirkan untuk bisa memiliki eh bentuk gambar yang bagus nah tidak semuanya seperti itu ada yang punya kemampuan sedikit tapi alhamdulillah dengan alat bantu yang bisa kita maksimalkan ya kita bisa menggambar dengan lebih baik lagi di komputer gitu kan ya sama seperti yang kemarin juga sudah kita bahas bahwa tujuannya itu adalah mengkomunikasikan ide nah mengkomunikasikan ide itu artinya dia ide yang ditampilkan secara visual kan gitu ya yang dipakai buat menggambar itu macem-macem otomatis ya ada mulai dari pensil bisa juga pakai crayon bisa pakai apa kapur ya bisa pakai areng gitu ya ada ini juga gitu cat air gitu kan ya macem gitu ya nah tapi surface utama atau permukaan yang biasa dipakai untuk menggambar itu itu adalah memang kertas tapi bukan berarti kalau misalnya pakai media lain tuh nggak bisa banyak kalau orang menggambar kalau kita lihat gitu ya di internet tuh yang bisa bikin nganga gitu ya yang pakai lem sama pakai ini ya taburan kopi gitu jadi taburan kopinya kalau misalnya nanti udah tinggal didiriin sama dia udah jadi bentuknya kayak apa kayak gitu oh banyak dan itu artis kita mungkin gitu kalau anda mau mengarah ke sana silahkan tapi jurusan yang tepat untuk seperti itu adalah di fakulta seni murni ya dimana anda bisa mengeksplorasi perasaan perasaan anda dengan waktu yang cukup lama mau kuliahnya lama juga nggak apa-apa tapi kalau disini kita arahnya jadi art worker pekerja seni gitu sehingga nanti yang kita kerjakan disini tujuannya itu adalah membuat sebuah karya yang bisa mengkomunikasikan sesuatu ke orang lain dengan memberikan berbagai macam benefit gitu ya manfaat ke kita sebagai pekerja seni dapat duit gitu ya bisa makan bisa minum gitu ya bisa beli rumah gitu kan bisa beli mobil gitu kan nah itu pekerja seni beda kalau seniman nggak apa-apa mau puasa tiga hari yang penting gambar misalnya gitu kan nanti giliran memang udah gilirannya dapat yaudah baru gitu tapi kalau misalnya pekerja seni semuanya ditaker jadi kira-kira baru begini ya ini kira-kira masuk kan hitungannya kalau hitungannya nggak masuk berarti mesti gimana tapi bukan berarti kita pelit ya tapi memang kita bekerja dari seni gitu ini filosofi di vokasional tuh begitu ya jadi orang yang memanfaatkan seni untuk hidup gitu produk kreatif gitu ya kewirausahaan kreatif gitu saya dulu kuliahnya kewirausaha kreatif gitu nah disitu semuanya harus diperhitungkan gitu ya kita lanjut lagi nah ini asal-masalnya ya ketemu di China ya kertas ya gitu ya kemudian ada orang Kanada gitu ya dari bubuk kertas akhirnya jadi gitu nah kemudian ini pensil gitu ya pen brush kecil gitu ya dari bahasa latin tuh penicillus ya atau buntut kecil gitu kemudian berkembang oh dalam perkembangannya sampai yang bentuknya kita kenal sekarang gitu ya pensil grafit ukurannya macam-macam ya dari yang 9H itu tebal tapi keras sampai 9B gitu ya itu gede tapi lembek gitu sehingga kalau di tekan cepat habis nah kita biasa pakai untuk ukuran-ukuran yang biasanya HB 2B gitu kan ya H jarang tapi kebanyakan kita kalau nggak HB 2B gitu aja kalau kita cukup terus ini menghabus yang paling ngetop tentunya Faber Castell cara megang ini cara megang ini salah jadi yang bener itu begini megangnya kemudian ada yang megangnya begini artis yang apa kalau bikin skatnya itu gerakannya agak berbeda gitu ya nah terus ini ada beberapa gesture grip jadi kalau misalnya buat menggambar ya walaupun kalau saya sekarang suruh megangin pensil kayak gitu mungkin udah pegal duluan ya mendingan megang mos gitu ya udah nah oke ya ini cara-caranya brush grip nah sekarang kita masuk ke dalam basic shape and form jadi bentuk yang paling mendasar itu ya titik gitu kan jadi awalnya itu pasti sebuah titik tidak ada gambar tanpa sebuah titik terlebih dahulu gitu kalau dikaitkan sama filosofi itu ya masuk juga gitu kayak misalnya kenapa bismillahirrahmanirrahim dimulai dengan huruf ba huruf ba itu dimulai dari titik dulu gitu dari awal tuh semuanya memang pasti diciptakan oleh yang satu gitu ya nah jadi bentuk-bentuk gambar itu yang pertama ada ya garis-garis lurus nah gimana sih garis lurus ini garis lurus ini nanti kita kali nggak sempet gitu ya untuk gambar garis-garis lurus jadi kita gambarlah nanti garis-garis lurus ini di software sehingga tolong banget gitu minggu ini saya nggak kasih tugas deh ya minggu ini tugasnya adalah menyiapkan komputernya supaya full function minggu depan gitu ya terus kemudian habis garis-garis lurus yang disini garis itu kan macam-macam ya nah tapi kalau di dalam software ya bikin garis lurus ya gampang gitu kan ya kayak disini kan misalnya mau buat garis lurus ya tinggal pakai ini doang gampang gitu kan ya terus kemudian lanjutkan ada bentuk-bentuk standar gitu nah bentuk-bentuk standar ini tentunya kalau dia ada terang gelapnya itu bisa menjadi bentuk 3D tapi kalau nggak ada terang gelapnya itu dia masih bentuknya 2D ya jadi basic yang ada disini itu ada semua ya shape gitu ya nanti kalau misalnya kita mau buat bentuk arsiran yang kayak gitu berarti ini gimana nih kalau di ilustrator ya ya kita bisa kejar gitu kan ya arsirannya atau apanya walaupun kita cuma pakai tools yang sederhana aja gitu kan ya misalnya pakai pressure nya itu agak berbeda sehingga di belakangnya itu agak apa ngecil gitu kan nah ini bentuk-bentuk mendasar ya jadi bentuk mendasar tuh memang ada 3 aja nah ini sebenarnya kalau dilihat dalam ini ada yang nanya ya sebentar saya jawab dulu ya ada yang nanya wifi nya error jadi baru bisa gabung oke iya iya nggak papa ini baru 15 orang nama saya 14 padahal anaknya banyak ya oke nggak papa nah jadi kalau kita kait-kaitkan lagi dalam sisi desain gitu ya yang namanya circle itu adalah bentuk-bentuk yang memberikan kesan keutuhan keutuhan sustain gitu ya continuity looping berulang-ulang gitu ya itu semua beda-beda maknanya tapi intinya itu adalah continuity biasanya sesuatu yang sesuanya terus-terusan gitu ya jadi kalau kepengen membuat perusahaan yang terus-terusan gitu lah makanya banyak orang yang pakai angka 8 karena angka 8 itu jalan terus gitu kan nggak putus-putus nah kalau kotak atau segi 4 square itu melambangkan kekokohan sebenarnya jadi kokoh firm gitu ya tangguh kuat keras gitu ya jadi kalau misalnya perusahaan apa bajak gitu itu pakai square bagus gitu kadang digabung ya makanya rumah itu lucu ya kalian coba pikir-pikir dari rumah kenapa kok bawahnya kotak atasnya segitiga gitu ya kan tapi ya lupa segitiga itu perlambang apa segitiga itu melambangkan dinamika jadi bentuknya itu macam-macam ada geraknya kadang ke sini ada ke atas ada ke bawah gitu nah itu dinamika jadi kalau misalnya mau menunjukkan sesuatu yang dinamis kebanyakan kita pakai bentuk-bentuk segitiga ini dicampur aja ilmunya ya nanti diingat-ingat karena itu dalam bentuk video jadi kadang-kadang dibalik bentuk-bentuk itu ada makna-makna nah untuk membuat sebuah makna kita perlu membentuk sesuatu ruwet kan bahasanya kayak Mario Teguh gitu ya tapi disitu memang maknanya seperti itu gitu siapa yang buat makna itu eh nanti belajar tentang yang namanya holy map gitu ya jadi matematik eh suci nah itu ngeliat bahwa originnya matematik itu ternyata adalah untuk membuat bentuk-bentuk yang terkait dengan lambang-lambang tertentu gitu misalnya lambang kesuburan lambang kemakmuran lambang ini itu bentuknya geometri pasti nggak tahu siapa yang pertama kali ngasih ilham itu ya tapi yang jelas begitu gitu simbol-simbolnya nanti boleh lihat gitu oke lanjut ya nah jadi ini nanti kalau mau latihan di rumah boleh silahkan misalnya yang bentuknya kotak apa aja yang bentuknya kon itu apa aja yang bentuknya yang bentuknya bulat apa aja ya yang bulat itu bisa yang benar-benar bulat dan yang memang bulat-bulat banget misalnya kayak yang bentuknya kotak itu ya bisa jadi box gitu kan yang bentuknya silinder itu gelas misalnya yang bentuknya kon misalnya itu kayak es krim atau apa tuh yang buat air itu ya yang buat bensin tuh nah terus kemudian bola itu ya banyak ya bentuk bola-bola ini nah bahkan beberapa tuh misalnya kita mau bikin iseng-iseng bikin karakter boleh gitu tapi saya tidak mau terlalu menjejali dulu gitu tapi paling nggak anda menghayal dulu kecil-kecilan gitu ya tentang basic shape and form ini nah terus nanti ada lagi belajar contour gitu nah contour ini sebenernya paling gampang gitu ya gitu ada gambar kita bisa praktekin di ilustrator aja gitu ya nanti dibuat gitu pinggir-pinggirnya oh ini gini nah sehingga nanti ngedapetin outline dari gambar tersebut gitu ya jadi edge and surface reach of an object gitu jadi bener-bener bagian-bagian yang membentuk siluet gitu ya tapi hitam putih secara sketser seluruhan gitu nah ini latihannya banyak gitu ya tapi jujur nggak bakal sempet gitu nah terus ada yang namanya shading gitu ya shading itu pokoknya karena ada cahaya maka ada bagian yang terang setengah terang dan gelap ya ya kalau misalnya di bahasanya itu adalah highlight mid-tone sama shadow ini nanti ilmunya kepake misalnya di fotografi kalau misalnya kalian dapat fotografi Alhamdulillah itu membantu gitu kan nah ini bagian-bagiannya nah ini beberapa teknik shading yang cara menggambar jadi ada yang hatching cuma di garis-garis-garis doang ada yang cross hatching di silang-silang steeping di titik-titikin scribbling dibuat kotak-kotak yang nggak karu-karuan dan blending diarsir ya diarsir dengan halus ini biasanya meliputi satu teknik tertentu nah tapi kita nggak bakal sempetnya mengarsir gitu ya hatching gitu susah ya ini kayak gini ya ini contohnya hatching ini contohnya cross hatching ini stepling misalnya ini scribbling ini blending gitu ya smooth shading nah kita bisa pake ini apa namanya jari kita untuk ngeratain gitu ya oke nah ini contoh-contohnya kalau hatching ini garis-garisnya kayak gini aduh bikin shadownya gitu ya ini cross hatching di silang-silang ini stapling di titik-titikin ini bikin gini aja bisa berjam-jam gitu ya tapi oke lah gitu kalian kalau yang mau menekuni boleh silahkan kalau yang tidak mau tidak apa-apa yang penting tau gitu tekniknya nah ini beberapa tekniknya ini kalau blending nih ini udah repot ya ngumbernya saya mendingan ngerjain yang lain kalau disuruh bikin kayak begini terus serang aja oke ini udah deh gue foto aja terus gak jadi hitam putih udah hampir mirip kok jadinya cuman kalau beberapa orang yang pengen mengejar kesempurnaan ya beberapa teknik kayak gini memang dia suka gitu di shading-shading kayak tukang makeup itu juga sebenarnya jago loh tukang makeup itu punya bakat seni sebenarnya oke ya ini beberapa latihan ada yang ngewarnain dengan teknik hatching cross hatching stifling stifling sama ini sama nih yang hampir mirip sama ini yang ini dihalusin yang ini di pointillism oke nah sekarang kita ngomongin ilmu selanjutnya itu adalah tentang perspektif drawing ya nah perspektif drawing itu sebenarnya ada yang disebut dengan titik hilang gitu kan ya udah gitu aja titik hilang itu titik dimana satu benda itu seolah-olah lenyap gitu nah nah terus eh ketika kita buat kayak gini gitu ya ini kan ada elevation ya elevasi itu titik dimana kita bisa ngeliat ujung dari sebuah horizon horizon cakrawala gitu ya jadi ada yang misalnya titik elevasinya tinggi titik elevasinya normal atau titik elevasinya tuh rendah gitu ya disebut dengan horizon line gitu ya tempat dimana langit dan bumi itu seolah-olah kayak ketemu gitu nah nah terus nanti ketika kita ngeliat dari arah yang tinggi misalnya ini benda tuh kelihatannya jadi kayak begini nih sementara kalau kita ngeliat dari depan berarti bendanya keliatan kotak kalau kita ngeliat dari bawah nah bendanya tuh seolah-olah keliatan kayak begini gitu ya ini nanti akan ada pembelajarannya ketika kalian belajar storyboard tentang yang namanya eye level gitu kan ya ada pandangan kodok ada pandangan elang ada pandangan manusia semuanya nanti ada nah terus kemudian picture plane nah ini kalau orang seolah-olah ngeliat gitu ya tampilannya tampilannya kayak begini yang dilihat mata nah kadang-kadang ini ada titiknya juga nih ini kan titiknya nonjauh disana tapi nggak keliatan gitu sebenarnya kalau misalkan kita ngeliat tampilan disini aja nah ini seolah-olah titiknya itu lesapnya kan jauh di ujung sana tapi kalau disini kan kayak nggak kelihatan kan sebenarnya sehingga apa yang dilihat mata itu kadang-kadang nggak perlu sampai di ujung-ujungnya juga gitu gampangnya begini deh saya tunjukin misalnya ini kan ada yang namanya titik hilang gitu ya nah titik hilang itu adalah titik dimana seolah-olah benda itu tuh kelihatan jadi satu jadi ujung gitu nggak pernah ya kita ngeliat itu sesuatu tuh coba jajal ya pasti dia kayak ada satu titik hilang nah jadi yang besar sama yang jauh itu yang deket sama yang jauh itu kelihatan lebih besar atau lebih kecil nah ini kan kelihatannya kayak begini ini padahal sama nih kan lebarnya tapi karena mata kita ada titik hilangnya ini seolah-olah jadi lebih kecil ya nah ini contohnya jadi kalau misalnya titik hilangnya disitu ada benda disini ada benda disini maka kalau seolah-olah ditarik garis lurus titik itu dia hilang tarik disini ya ini juga udah ada yang pernah gambar ini saya yakin waktu SMA saya juga belajar kayak ginian kok nih jadi belajar perspektif gitu kan ya SMP pak ya SMP malah gitu katanya jadi kalau dulu saya SMA kelas 1 eh kelas 2 seingat saya itu pelajarannya itu sebenarnya gambar teknik gitu kan waktu kuliah dapet lagi gitu tapi nggak udah spesifik gitu kan jadi yang basic-basic kayak gini sebenarnya gunanya buat apa kan itu ya nantinya itu adalah untuk penggambaran tentang pada saat kita menggunakan salah satu media misalnya kayak video objek yang di depan itu akan terlihat lebih besar daripada objek yang ada di belakang gitu kan terus tatapan matanya tentunya itu akan beda ya kalau misalnya kita melihat orang dari jauh sama orang dari dekat itu pasti perspektif sudut pandang kita akan berbeda sehingga kalau nanti anda diminta buat storyboard itu adalah namanya penggunaan kamera nanti itu masuknya ilmunya jadi ini kayak apa ya belajar ini kayak pembuka mengenai ke macam-macam hal gitu jadi kayak semacam kunci semacam kunci untuk keilmu-ilmu yang macam-macam lainnya jadi mulai belajarnya dari sini gitu harapannya harapannya walaupun pada prakteknya belum tentu kalian semua sanggup ngerjain kayak gini ya tapi kalau misalnya dengan media digital harapannya gampang gitu kan ngapusnya gitu nggak tersiksa gitu kan nah kalau misalnya itu kan pakai penggaris gitu kan susah di ilustrator juga ada sih sebenarnya yang fungsi untuk perspektif itu gitu ya nanti kita pelajarin pelan-pelan deh lanjut ya jadi ada yang nanti belajar kayak gini single point ada 2 point ada yang 3 point perspektif nah ini gunanya buat apa untuk sekali lagi angle pengambilan gambar kalau kita lihat jadinya kayak begini nih ya misalnya yang benar jadinya kayak begini oh ini kan salah nih ya jadi kalau di ilangin garisnya tuh bentuknya kayak begini gitu nah ini contoh lagi gitu ya latihan misalnya kalau kita gambar nanti kan ya kemari 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 ke sini nanti kita buat kotak jadi kalau dibuat garisnya udah gitu yang ini gimana nih ke sini ya gitu deh ya itu juga belajar gitu saya yakin gitu nah tapi gunanya buat apa sih sebenarnya itu gunanya adalah untuk bagaimana orang itu menampilkan sebuah karya multimedia nantinya terutama terutama kalau dalam kasus gambar-menggambar ini nanti banyaknya yang terkait sama storyboard karena itu katanya yang mau dikejar nah ini contoh gitu ya one point perspektif ini yang dua point misalnya kayak gini ya nah gitu jadinya kayak gitu tuh ini dua point jadinya kayak begini misalnya yang agak susah tiga point kayak gini tuh ya nanti jadinya kayak begini contohnya tuh 3 point tuh sup 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 juga gitu ada yang kesana ada yang kesana ada yang kebawah gila eh pembelajaran yang sangat basic ya eh mudah-mudahan kalian gak ngantuk gitu tapi gak apa-apa kemana ini akan lari ini larinya kemana-mana ke dalam pelajaran apapun nanti insyaallah bermanfaat ya walaupun mungkin kadang gitu saya eh kebanyakan memang langsung memotong gitu ya praktek gitu kan ya tapi kali ini saya diminta untuk memberikan ini buat kalian ya oke lah gak apa-apa gitu nah ini contohnya 3 point ini susah ya dari sini tuh menarik sih cuman kalau lama-lama ditelusurin kalau gak biasa pusing juga ya mikirin kayak begini gitu biar kayak cepet gimana sebenarnya pakai software 3D gitu kan kalian bikin aja yang bentuknya kayak gini ditarik kotak gitu tuh ntar tinggal mainin angle-nya mau ditaruh gimana kameranya mau disini disini mau disini ntar tinggal di render dari kamera mana gitu jadinya kayak begini yaudah itu inilah apa namanya semuanya berkaitan gitu ya dan ini emang perlu belajar sedikit sedikit gitu oke ya nah ini buka contoh yang paling agak gampang juga ini ada Anissa silahkan jadi katanya ini sebenarnya teorinya dari yang itu ya nanti saya kasih tau deh di pembelajaran yang berikutnya tentang golden ratio itu ya jadi 1 per 3 sama 2 per 3 itu kita perlu tapi kalian masih harus belajar yang basic teori dulu tapi gak apa-apa nah ini ilmu tentang golden ratio jadi golden ratio itu semua dibuat dengan perbandingan 2 per 3 gitu ya jadi ini 3 bagian kan yang ini 1 per 3 yang ini 2 per 3 nah entarnya letaknya hidung sama letaknya mulut itu 2 per 3 juga kalau perhatikan gitu nah ini ketika dibuat ya di bawah bukanya nah ini proporsinya tuh gitu lagi sepertiga sepertiga oke oke ya itulah gitu ya tentang yang namanya golden ratio nanti ilmunya dari mana ilmunya dari ee matematik sebenarnya nanti kita lihat oke ya nah nah jadi ini kalau menggambar manusia itu yang paling gampang kita ambil proporsinya dulu gitu ya kalau udah proporsinya udah aman yaudah gitu nah ini jadi itu 6 mata sama ini juga sepertiga gitu kan ya pokoknya semuanya serba-serba tiga gitu ya itu yang disebut dengan golden ratio sehingga nanti proporsinya kayak gini kelihatannya gampang tapi sebenarnya tidak semudah mudah gitu amat gitu ya ee saya itu masih agak sedikit bingung dengan pengumuman ya ini meloncat sedikit jadi nanti kalian itu absennya tuh mau dimane itu saya masih agak ee bingung karena terakhir berubah lagi sistemnya tapi yang penting absen gitu aja ya nanti absennya biar di grup WA aja ya jadi ini saya print screen-in juga gitu tapi takutnya gitu kan saya nggak bisa capture semuanya karena ini ada 4 yang lagi nonton di ee youtube ada berapa belas gitu yang nonton di sini gitu 16 jadi total kan udah 20 orang gitu kan jadi nanti absennya di grup WA aja ya supaya saya bisa masukin hari ini oke nah ini assignment nya nggak usah gitu ya biarlah ini menjadi assignment yang kalian pelan-pelan aja gitu ya yang jelas yang jelas tolong di ee pikirkan bahwa kita ini ngapain sih belajar kayak begini gitu karena kita mau praktekin nanti di pengerjaannya dengan menggunakan software gitu sederhananya itu supaya kalian nanti nggak terlalu ee kebanyakan mikir nanti ini saya kasih gitu ya nah ini kurang lebih yang bisa bapak sampaikan saya bapak ee nanti kita bisa ketemu lagi kalian cerna dulu gitu ya karena banyak sekali beberapa info yang penting tolong fokus gitu ya nyari selama 40 menit ini itu bagaimana kalian bisa mendapatkan software ini dulu paling nggak illustrator ya jadi kalau udah dapet software illustrator ini versi berapa atau versi berapa santai ya bapak memberikan ruang kepada kalian gitu untuk ngobrol langsung ya ya bapak juga di rumah aja sih walaupun kerjaan sih Alhamdulillah ee ada gitu nanti beberapa waktu tapi kerjaannya kalau di rumah itu relatif lebih enak lah gitu ya nah ee penting buat kalian untuk memahami software ini ini boleh dibilang ultimate guide nya kita jadi kalau misalnya kita mau ngomongin kayak gambar segala macam gitu itu semua toolsnya ada di sini dan saya nggak tahu beberapa orang kah yang sebenarnya familiar sama pen tablet gitu tapi saya mau kasih semacam asumsi juga bahwa nggak pakai pen tablet juga gue bisa gambar kok gitu jangan sampai kalian terlalu ini gitu ya teman dewa-dewakan pen tablet saya nggak suka tuh dengan metode kayak gitu jadi orang yang bisa pakai pen tablet menganggap dirinya itu lebih baik daripada orang yang nggak bisa gitu karena dia nggak punya gitu belum tentu itu dalam urusan berkarya kita harus memanfaatkan tools yang kita punya gitu saya ajarin itu kepada kakak-kakak kalian supaya jangan cengeng gitu ya wah dia mah jago pak punya pen tablet itu nggak ada urusan kita tetap akan bisa buat karya yang bagus juga tanpa pen tablet ini software ilustrator kalau saya kebetulan pakai yang sisi yang udah agak lama yang 2017 bukan yang paling baru ya karena ini udah cukup di tempat saya nanti kita akan explore software ini gitu ya kita belajar macam-macam kita yang paling gampang buat kotak dulu deh buat kotak buat lingkaran buat segitiga gitu kan kalau gini gitu kan ya ini kan sama gitu kan tadi ya ntar misalnya mau buat shadow gitu kan shadownya misalnya katakanlah ya macam-macam gitu ya misalnya kalau mau bisa buat lagi juga juga boleh gitu misalnya mau pakai ini juga boleh ini apa sih sebenarnya coba yang masih mau saya jarang pakai gradient kayak gini sebenarnya kotanya nggak ada ya misalnya kayak gitu ya nah ini katakanlah dia dari putih ke hitam gitu kan nanti ntar tinggal ditarik misalnya titiknya ada di sini tapi bentuknya jalan yang linear yang radial misalnya ntar ini tinggal buat kayak diputar gitu kan ini mau diputar dong motornya mana nih oh ya pakai ini ya boleh lah gitu ya pakai agak kesini misalnya naik situ aja deh biar ada kelihatan shadownya nah yang kayak gini-gini jadi bisa kita kejar juga di software ini jadi jangan khawatir gitu ya kita akan tetap berusaha untuk mengerjakan hal-hal yang bagus jadi tolong setengah jam ini kalian koordinasi ya cari softwarenya dimana kalau nggak bisa misalnya nggak ini ini hubungin bapak bapak ada ilustrator sama photoshop gitu ya eh tinggal kasih linknya kalau mau sama pakai cracknya juga gitu tapi pakai cracknya jangan pas kelas ya gitu nanti di luar kelas aja kalian silahkan hubungin bapak gitu dan mohon maaf bapak belum sempat nyimpenin nama kalian satu-satu baru hari ini kali nanti bapak akan simpenin nama-nama kalian gitu ya kodenya pokoknya eh mkv20k gitu ya mkv krama 20 nah saya mau nanya nih sebenarnya kalian tuh ada berapa kelasi cuman satu atau banyak ya ada dua gitu kayaknya cuman satu deh kayaknya satu kayaknya satu satu doang iya iya aduh yaudahlah berarti nggak ada pembanding jadi maksudnya nggak ada eh kelas lainnya tuh nggak ada gitu ya saya pikir tuh ada mkv yang satu kelas lagi gitu yaudah nggak apa-apa lah jadi bener-bener berapa orang total 20 berapa? 18 18 kali pak 18 17 oh 17 yaudah nih lebih dong nih berarti udah 16 berarti tiga orang lagi eh dua orang lagi siapa ya ada yang nonton ada yang nonton di youtube ada yang nonton di ini juga nih saking kayaknya gitu saking pakai wifi oke oke jadi ini Pak Alvin izin kenapa? mau nanya Alvin izin Alvin izin Alvin kenapa? Alvin tuh ketua kelas bukan sih? bukan ya? iya benar benar kenapa dia izin? ini yang ngomong siapa nih? Sinta ya? bukan Sinta pak oh iya 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 oke 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 siap oke oke izin ya yaudah ntar dia suruh nonton aja ya biar tetep bisa absen ya ya baik pak jadi kan kalo yang di youtube itu kapan aja dia mau nonton nanti begitu kelar nonton laporan ke bapak sip nah jadi tolong ini menu utama kita adalah ini saya termasuk orang yang sangat lemah di manual tapi Alhamdulillah Alhamdulillah gitu dengan perkembangan teknologi sekarang kita bisa kejar banyak gitu kan bahkan jangan-jangan desainer sekarang tuh udah gak bisa ngapa ngapain aja yang penting bisa pakai software dan bisa punya kemampuan estetis nah tapi itu ngelatihnya perlu ya jadi kalian masih bisa ngebedain mana yang bagus mana yang enggak misalnya kalo saya tunjukin kayak gini nih masih kebuka gak ya saya masih share itu ya ini bagus kan misalnya gitu ya bagusnya kenapa ini mukanya ntar bisa dikasih sama muka kalian sendiri gitu gitu atau misalkan ini bagus kan gitu jadi udah susah sekarang nyari yang agak jelek gitu ya kalo di Pinterest gitu semuanya rada rapi bagus gitu nah jadi kalo kalian ngebiasainnya kayak gini-gini eh ini lucu nih aduh ini bagus nih ini cuman gini aja nih padahal ilustrasinya tapi bagus ya bikin-bikin yang kayak gini aja nih misalnya mana ya tadi tuh mana tuh ya jangan yang itu deh di bawahnya nih kayak gini gitu ini kan udah lucu-lucu gitu jadi jangan sampai nanti yang gambar orang itu adalah yang paling pinter nggak juga gitu ya yang bisa buat kayak begini-begini aja ini kan lucu nih walaupun ininya rada susah nih ini sih masih lumayan tapi yang ini agak susah nih eh bisalah gitu ini orangnya juga simpel gitu kan nah ini kita mau coba kejar yang kayak gini-gini aja ini nggak usah terlalu ruwet-ruwet nah kalo yang sebelah kiri ini kayaknya ntar dulu deh gitu ya dia mau buat gradasi mau buat apa segala macem gitu tuh rasa-rasanya agak-agak perjalanan masih panjang tapi kalo buat yang kayak gini-gini ya ini banyak lah intinya kita kejar gitu ya kira-kira apa yang bisa kita buat gitu dan kita nggak usah khawatir gitu ya dengan skill kita yaudah kita jalan dulu aja saya misalnya gini doang kok gambarnya sementara oke nggak apa-apa teknik-tekniknya banyak kok pokoknya gitu sip ya nah oke kira-kira itu dulu deh biar nggak suntuk jadi istirahat dulu ntar jam 10 balik lagi masih ada materi lagi ada yang mau ditanyain dulu nggak disini silahkan saya stop ya Pak saya mau nanya pak ya boleh misalnya nggak ada software ilustrator tapi adanya photoshop gitu pak iya nggak apa-apa nggak apa-apa jadi gini kenapa ilustrator dulu itu sebetulnya dia punya penggunaan masing-masingnya jadi kalo misalnya kita membuat shape gitu ya yang boleh dibilang pemakaiannya sebenernya sih mau bikin kayak apa aja ada gampang sih cuman kalo di ilustrator itu tools untuk menggabungin shape itu jauh lebih banyak dan dia jauh lebih ringan gitu kalo misalnya dipake untuk ngerjain yang ilustrasi-ilustrasi karena dia kan basisnya vektor nah kalo yang photoshop itu dia rada berat rada beratnya kenapa rada beratnya itu adalah dia basisnya tuh pixel gitu dan dia ketika dia kita udah buat objek gitu itu kesimpannya tuh ruwet gitu mau motong-motongnya gampang jadi misalnya kayak gini nih ini di photoshop nah saya mau buat bentuknya itu yang katakanlah bentuk faktornya agak beda aja segini aja deh misalnya nih gak usah susah-susah ya kecilin dulu dikit nah ini kalo misalkan kayak di ee sini itu kan dia ada beberapa tools yang dipake buat ngegampangin misalnya kayak gini gitu ya ini katakan aja minus front gitu minus frontnya mana sih ini oh ini minus front nah ini mau buat kayak gini aja di photoshopnya rada susah gitu kalo kita mau misalnya yang lebih aneh lagi misalnya mau pake yang kayak gini gitu misalnya kayak gitu ya nah ini padahal saya cuma kepengen ngambil bentuk kayak gini aja gitu nah ini udah jadi nih nah di photoshop udah susah kayak gitu masalahnya sehingga untuk kecepatan pengerjaan bikin ilustrasi dengan menggunakan teknik yang bukan brush gitu ya itu agak susah mungkin udah jadi tuh buat bentuk yang kayak begini tuh lebih gampang gitu saya ee untuk apa namanya bikin shape nya karena memang nature nya software ini itu dipake buat membentuk yang macem-macem gitu membentuk apa namanya bagan yang aneh-aneh gitu kayak gitu itu gampang mudah sekali untuk membuatnya gitu jadi kalo pake photoshop dulu boleh dan nanti kita akan tetep memakai photoshop juga cuman karena ini mau belajar ilustrasi itu langkah baiknya kalo misalnya kita ngegampanginnya pake ilustrator gitu ya jadi kalo ada waktu tolong di install dulu ilustrator nya kok maksa sih pak iya ini demi kebaikan soalnya supaya nanti kalian tidak merasa rugi gitu keliatan gak sih janjian gue udah stop stop share ya sialan percuma udah capek-capek iya pak kering ini jadi buat bentuk yang kayak gini ini gak ada yang protes lagi alhamdulillah baik-baik banget anaknya nah ini jadi kalo misalnya buat yang bentuk kayak gini-gini nih tuh sampai saya ini deh saya undo deh gitu ya nah ini awalnya misalnya bentuknya tuh jadi kayak begini aja gitu kan ya terus kan nanti dibuat kayak begini terus nanti kalo mau digabungin pake pathfinder ya dia tinggal dibuat minus front gitu kan ya nanti kalo mau pake bentuk yang lain nah misalnya kayak begini gitu nanti nah dia bisa pake tools yang ini jadi rada cepet untuk bikin shape-shape bentuk kayak begini gitu gitu dan ini kalo saya karena kecenderungannya tuh gitu ya saya males ngerjain salah-salah jadi saya biasanya mikir dulu gitu ini kira-kira mau diapain gitu ya baru setelah itu baru di oh ya udah gini aja deh biar cepet udah gitu jadi saya gak mau males-males susah buat-buat kayak gitu saya pasti saya pikirin gimana caranya supaya cepet gitu oke ya ada lagi yang mau tanya jadi boleh gak pake ilustrator ya boleh pake Photoshop boleh sih tapi nanti repot gitu Photoshop pasti kepake juga dan kalo bisa memang install dua-duanya Photoshop sama ilustrator gitu nah abis itu baru kita jalan ya oke oke pak setuju nah dipaksa setuju nanti saya kasih linknya ada lagi gak yang mau nanya silahkan kalau gak ada ya udah ya nanti coba cari-cari software ilustrator kalo bingung silahkan hubungin saya nanti kalo misalnya emang mau saya kasih linknya gitu tapi saya punya yang CC 2017 aja gitu ya tinggal nanti kalian mau pake apa engga baiklah kalo misalnya begitu nanti kita ketemu lagi jam 10 ya kita saya undang lagi ini biar eh sesinya putus dulu di Youtubenya ya jenis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam 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 wabarakatuh Assalamualaikum